Eng Jiao Wong Jilid 11. Satu suara nyaring adalah susulannya tangan di ayun itu, dengan menerbitkan suara berisik, teh kean dan cawan di atas meja pecah berhamburan. Menyusul lebih jauh, sebuah bangku melesat keluar jendela. Orang di luar itu, satu penjahat, egos tubuhnya, hingga bangku jatuh ke tanah dan ambruk. Pada itu waktu, Chu Inam Chu sudah berhasil melukai lengan kiri dari salah satu lawannya. Dari luar tembok timur, dengan tiba-tiba terdengar dua kali suara suitan, pelahan tetapi nyata, atas mana, penyerangnya, Co Heng melesat ke tembok barat, untuk angkat kaki. Si penjahat juga satunya, lawannya Chu In, yang tubuhnya jangkung, juga loncat naik ke genteng timur sambil ia berseru sendirinya nirwana ikat tangan, para pundak rata tuntun hidup. Itulah kata rahasia yang berarti si Nia Kouliahai, baik mereka kabur. Chu In menongkol bukan main, segera ia geser pedangnya ke tangan kiri dan tangan kanannya merogok kantong rahasianya, akan keluarkan tiga butir peluru subun Cipo Ocu, sambil menyerang ia berseru kawanan kurcaci, jagalah. Orang jahat itu tahu mereka hendak dibokong dengan senjata rahasia, dari itu, lekas mereka siap akan tolong niri dengan tangkisan, tapi pelurunya si Nia Kou sudah samber musuhnya, peluru pertama lewat di selangkangan kanan, tapi yang kedua dan ketiga, masing-masing mengenai iga kanan dan pundak, maka sambil menjerit, musuh itu rubuh, goloknya terlepas, ia jatuh terbanting terus pingsan. Berbareng dengan itu, di dalam kamar, Chou Heng berteriak celaka. Si bangsat perempuan kabur. Dia lari dari jendela. Chu In dengar itu, kemurkaannya jadi bertambah, selagi ia hendak bertindak, Eng Jiao Wong datang padanya seraya terus berkata benar penjahat sudah membakar di belakang, aku terlambat karena hendak tolong isi perempuan tua dan picak, tetapi rumah di sini terdiri dari tembok semua, Api tak akan meremlet luas. Bagaimana di sini? Tanda petik. Kawanan Kurcaci berlaku sangat licik, si penjahat perempuan pun lolos, Chu In kasih tahu. Mereka tentu belum kabur jauh, mari kita cari mereka ia lalu teruskan pada Chou Heng. Chou Heng, jaga baik Su Hengmu. Kalau sebentar gurumu kembali, minta dia jangan berlalu dari sini, kami akan segera kembali. Su Heng, mari akhirnya ia ajak kawannya. Tanpa bersangsi, Eng Jiao Wong loncat akan ikuti pendepak itu, yang sudah lantas loncat naik ke tembok timur. Dengan cepat mereka sudah sampai di luar kuil di mana. Mereka lantas memandang ke sekitarnya. Di saat mereka hendak maju lebih jauh, tiba dari sebelah kiri muncul satu orang. Tapi mereka tidak terkejut, karena segera mereka kenali Shou Beng Xin Ie. Kau dari mana, Sute E? Tanya Eng Jiao Wong. Kita berlaku murah hati, siapa tahu itu jadi bibir bencana, sahut ban liutong. Empat tawanan kita dapat ditolong oleh kawan mereka, ketika aku mencari keluar, aku lihat satu bayangan lari ke barat, aku mengejar sampai satu li lebih, dia lenyap entah ke mana. Jalanan di situ buntu dengan jurang yang dalam. Bagaimana di sini? Tanda petik. Si perempuan cabul pun lolos, sahuteng Jiao Wong. Pergi Sute E tanya Chou Heng, kau akan ketahui. Bagaimana duduknya? Harap Sute E jangan berlalu lagi dari kamar. Tolong lo Sute Ngok, satu penjahat, yang telah terluka, Chou Heng pesan. Kami pergi untuk lekas kembali. Lalu, cepat sekali, pendeta ini lari ke arah timur, maka itu, Ong Chuliong lari menyusul. Ban liutong pun lantas masuk ke dalam. Chouin berdua yang Jiao Wong lari ke timur jauhnya dua-tiga panahan, mereka mendaki sebuah puncak yang lebat dengan pepohonan, rumput dan akar, karena itu, sukar mereka melihat ke tempat jauh. Angin demikian keras, suaranya terdengar nyata antara pepohonan. Setelah maju lebih jauh, mereka tampak dua bayangan, tidak tempo lagi, mereka mengejar. Selagi mendekati, mereka lihat dua bayangan itu terjun ke bawah dan lenyap. Chou Heng, lekas berseru Chouin kepada kawannya, ia sendiri segera loncat dengan sangat pesat, untuk menyusul. Tanpa menyahuti lagi, Eng Jiao Wong pun melesat bagaikan anak panah. Tatkala mereka sampai di tempat di mana dua bayangan lenyap, mereka dapatkan itu adalah sebuah jurang di mana ada air mengalir, tempat jalannya air dari beberapa sumber di atas gunung. Mereka tak lihat tempat untuk loncat turun, mereka heran, dari itu mereka memasang metu dengan tajam. Akhirnya mereka dapati sebuah batu besar pada mana ada tertambat sepotong tali yang panjang, yang masih bergoyang. Karena di situ masih bergelayutan turun satu orang. Di bawah jurang, di atas solokan yang merupakan kali kecil itu, ada sebuah perau kecil. Perempuan busuk, kau masih ingin lari? Membentak Chu In Em Chu, yang loncat ke batu besar itu seraya masukkan pedangnya ke dalam sarung, karena ia berniat menyusul turun. Orang di dadung itu rupanya menduga pasti ada orang kejar dia, tidak tunggu sampai di ujung tambang, ia sudah mendahului lepas cekalannya, hingga tubuhnya jatuh ke dalam perahu. Ia jatuh dengan berdiri tegak, karena ia sengaja loncat turun. Segera setelah injak perahu, dia dongak dan berkata dengan nyaring Nia Kou Tua Chu In dan Tua Bangka Ong Tui Yong, kau punya liok cip nai nai nantikan kau dicap jelian hoan ong. Selama aku masih bernapas, pasti aku akan mencari balas. Tanda petik. Menyusul penutupnya kata itu, kendaraan air mulai bergerak, air munkrat karena bergeraknya penggayu. Perempuan durhaka, kau masih berjumawa? Berseru Eng Chia Wong yang dalam murkanya sudah loncat ke batu besar dan mendahului Chu In untuk mengangkatnya, akan lemparkan itu ke dalam jurang, guna timpuk liok cip nima atau perahunya. Suara menjebur hebat sekali segera terdengar, air kali kecil pun munkrat dan bergelombang, akan tetapi perahu melesat luar biasa cepat, dia lolos dari timpukan, melainkan tubuhnya saja yang bergoncangan keras disebarkan air kali jadi bergelombang hebat, air masuk dan hampir perahu karam. Karena ini, tak banyak omong lagi, Chit Nyo kabur terus akan meninggalkan Xin Li Hong. Sama Reng Jiao Wong lihat Chit Nyo ada bersama dua budaknya serta satu konconnya lelaki. Ia segera awasi sekitarnya untuk cari jalan, guna mengejar lebih jauh. Sudah, Su Heng, Chu In menjaga. Dia cerdik, dia lolos dari tangan kita, tapi dia sangat jahat, akhirnya dia bakal terima bagiannya. Dia pun undang kita ke Cap Jialian Ho An O, biar di sana saja kita nanti bertemu dengannya. Eng Jiao Wong dapat dibikin sabar, ia manggut. Mari mengajak Chu In. Mereka undurkan diri. Selagi mendekati kuil, mereka lihat Ban Li Utong sedang menantikan di atas genteng depan. Menampak mereka, Sutei itu segera loncat turun untuk menemui. Perempuan busuk itu tak dapat disusul. Tanya ia. Ya, dia terlolos, sahuteng Jiao Wong, yang beri keterangan pada Sutei-nya itu. Pintu kuil telah dibuka, bertiga mereka bertindak ke dalam. Liok Cip Nio sangat cerdik dan bugainya pun baik, sayang dia tersesat, kata Li Utong pada Chu In. Kalau dia berada di jalan benar, pasti dia bisa berbuat kebaikan untuk umum. Lain kali kita mesti waspada untuk tak kasih ketika untuk dirinya lolos pula. Itu benar, nyatakan Eng Jiao Wong. Sesampainya di dalam mereka lihat penjahat yang tertawan, yang lukanya hebat di kaki, walaupun tidak dijaga, tak nanti dia bisa kabur. Tapi, Chow Heng, dengan goloknya si penjahat di tangannya, menjaga keras, matanya beringas, bahna bencinya. Su Tau Kiam, yang sudah dapat pulang kesegarannya, temani Sutei itu. Cukup, Chow Heng kata Eng Jiao Wong, yang khawatir si Smirono menyerang. Kita ini bangsa laki-laki, walaupun tugas kita adalah menyingkirkan manusia jahat tapi dia ini sudah tak berdaya, jangan kita perhina dia, Li Utong kata pada muridnya. Kau dengar aku atau aku nanti kembalikan kau ke Kui In Po. Chow Heng diam, lantas ia berlalu. Mukanya Su Tau Kiam merah sendirinya, bahna likat dan malu, begitu lekas lihat gurunya bertiga sudah berduduk, ia maju untuk berlutut, terus ia berkata Su Hau, aku tak berguna, aku telah membuat malu kepada Su Hau, sekarang di depan Su Hau dan Nam Chu, harap Su Hau hukum padaku. Eng Jiao Wong tidak gusari muridnya itu, yang tak tergoda paras elok dan mulut bermadu, tapi ia kata kau bisa jaga diri, itulah bagus, aku hanya tidak mengerti, kau bukannya tak berpengalaman, kenapa kau kasih dirimu di jebak? Kesalahanmu adalah kau sudah turuti darah panasmu. Aku toh sudah pesan untuk kau menuju ke Ang Tau Po, guna berkumpul di sana, kenapa kau layani Tuiye? Hun So Hang Lun, ketua bagian barat dari Hang Due Epang? Kenapa kau tidak dengar cegahannya Su Chiemu Siu Seng? Hang Lun gagah, dia pun licin dan kejam, mana kau bisa layani dia? Kau gagal, kau cari bahaya sendiri, apabila sampai Siu Seng dan Chow Heng turut dapat susah, apakah kau tak malu menemui Em Chu dan Su Syokmu? Tanda petik. Benar, Su Hu, itulah kekeliruanku, Su Tau Kiam Akwawi. Baiklah dengan menurut aturan kaum kita, Su Hu beri hukuman padaku. Sudah Su Heng, berkata Chu In sebelum Mong Tu Leong sahuti muridnya. Si Kiam ini ada satu laki, dia harus dihargai. Bahwa dia kena dipermainkan Liu Chit Nio, itu disebabkan dia masih terlalu muda dan perempuan itu sangat licin. Aku percaya selanjutnya dia akan menjaga dirinya sebaiknya. Kau baik, Em Chu, aku suka maafkan dia, kata Ong Tu Leong. Kiam, lekas kau haturkan terima kasih pada Em Chu. Su Tau Kiam menurut, ia kasih hormat pada Chu In, lalu pada Liu Tong juga. Paman ini juga berikan ia nasihat. Kemudian, ia undurkan diri. Setelah itu, Chu In menoleh pada Chow Heng, ia lantas tersenyum. Si Smirono itu sudah cuci muka akan tetapi pakaiannya, walaupun sudah kering, masih kotor dengan lumpur, hingga dia kelihatannya lucu. Ban Loosu bagaimana caranya Chow Heng Tid bisa sampai di tempat rahasia ini? Ia tanya. Benar aneh. Sudahkah Loosu tanyakan keterangannya? Tanda petik. Aku belum keburu tanya dia, Em Chu, sahut Liu Tong sambil ia lirik muridnya. Kemudian, dengan romen keren. Ia tanya muridnya itu kenapa kau jadi begini seperti hantu? Siapa ajak kau datang kemari? Tanda petik. Inilah karena kebetulan, suhu, sahut murid itu, yang lalu tuturkan hal ihwalnya. Dia kaget karena terbebes di dalam lumpur. Senjatanya pun hilang. Ia telah lantas sampaikan tempat setumbak lebih, dari itu, penjahat tak dapat cari dia. Ia pun tidak berani hadapi musuhnya. Ia jalan sejalan-jalannya saja, sampai ia berada di belakang Liu Kipo. Ia sampai menyusul kembalinya Liu Kipo ke kudilnya itu, karena Kipo sedang kumpulkan empat orangnya, yang dipasang di sekitar rumah, tak ada orang yang pergoki ia. Malah ia bisa dengar titahnya Kipo pada dua orangnya untuk bawa pergi Sutau Kiam, serta yang dua lagi dititahkan entah ambil barang apa di dalam rumah. Dua yang belakangan ini dititah menyusul ke Sin Li Hong. Dengan berani tetapi hati-hati Cho Heng ikuti perempuan cabul itu. Syukur buat dia, walaupun tindakan kakinya berat tetapi hembusan keras dari seng angin sarukan itu. Ia saksikan orang nyeberang di jembatan tali. Di waktu nyeberang, Cip Neo sendiri yang gendong Sutau Kiam, karena dua konconnya ngeri. Tadinya Cip Neo hendak perintah angkat jembatan itu tetapi dua konconnya mencegah dengan bilang, taruh kata musuh dapat menyusul, tak nanti musuh berani mendaki puncak, atau musuh bakal kecemerlung di dalam jurang sebelum mereka dapat cari jembatan istimewa itu. Karena ini, sesudah orang lewat, Cho Heng lintasi jembatan itu. Hampir ia kejeblos dan terjatuh. Sesampainya di kuil, dengan berhati-hati ia masuk sampai di sebuah kamar di mana ada dua budak perempuan. Ia mengintai di jendela. Ia mengilar bukan main ketika ia lihat air teh, karena ia sedang berdahaga sangat. Selagi ia mengintai, ia dengar suara panggilan Heng, lekas ambil lampu. Itulah Lito Wihu yang datang bersama dua konconnya, yang gendong su tau kiam. Cip Neo datang demikian sahut salah satu budak, tetapi duanya segera lari keluar untuk berlomba menyambut. Justru dua budak itu keluar, Cho Heng dengan berani masuk ke dalam kamar itu. Lebih dahulu ia samber dua cawan teh, tapi dua cawan tidak cukup, ia gelogoki tohkan yang airnya masih panas, hingga ia kebuakan sendirinya. Ia tak sempat menyingkir tempoh Lito Wihu mendatangi, di situ tidak ada tempat sembunyi, terpaksa ia menyelusup masuk ke kolong pembaringan, hingga kepalanya kena kebentur. Di situ pun ia mesti mendekam dengan menahan nafas. Karena begini, ia sekalian dapat beristirahat. Begitulah ia lihat su tau kiam dibawa masuk, diletaki di atas pembaringan, dan dua penjahat tadi diperintah angkuti barang. Kedua budak perempuan hendak sediakan air teh untuk Cip Neo. Mereka heran mendapati air teh habis semua. Mereka diam saja, mereka tidak berani saling tanya. Kemudian yang satunya pergi ambil air panas, untuk seduh teh pula. Selama itu, Cip Neo telah bersolek. Su tau kiam dijaga keras, selagi sang tempoh lewat. Chow Heng terus mendekam, sampai saatnya-sampainya Eng Jiao Wong beramai dan si kuku Garuda sudah tembak jendela, maka di saat itu, muncullah Chow Heng. Kalau tidak ada dia, su tau kiam akan terbinasa atau sedikitnya pun terluka. Demikian penuturannya Chow Heng. Mendengar mana, Ban Li Utong anggap muridnya ini berjasa. Su tau kiam mengaturkan terima kasih pada ini sute penolong. Mari kita berangkat Chow Heng mengajak. Tempat ini tak ada pentingnya, baik di bumi hanguskan saja. Bagaimana dengan si Nenepicak dan si penjahat? Li Utong tanya. Si penjahat ada sisa mampus, kita antap dia di luar kuil mati atau hidup terserah padanya, bilang Eng Jiao Wong. Sinyonya tua bersih hatinya, walaupun dia berdiam di sarang penjahat, dia mesti ditolong. Bagaimana pikiran Am Chu? Tanda petik. Su Heng benar, Chu ini atakan setuju. Liok Cipni mau ada ketua cabang, di sini mesti banyak simpanannya, baik kita menggeledah dahulu, supaya apabila kita berhasil, kita bisa gunai hartanya untuk umum. Memang, hartanya itu tak harusnya termusnah di sini, nyatakan Li Utong. Tak usah mencari susah, supeh, Chow Heng turut bicara. Tadi aku lihat penjahat bawa masuk satu koper berat, barangkali itulah ada harta bendanya. Mungkin kau benar, Li Utong kata. Chu In percaya, Eng Jiao Wong dan Ban Li Utong sungkan geledah kamar orang perempuan, maka ia sendiri yang masuki kamarnya Cipniu. Ia berhasil mendapati koper yang disebutkan di pojokan, tingginya dua kaki, panjangnya enam kaki, terkunci rapat, agaknya berat. Ia babat kunci itu, kapan ia telah buka tutupnya, ia dapatkan uang emas dan perak sejumlah empat atau lima ribu tel. Ketika ia geledah seluruh kamar, ia dapat ti emas seribu tel, hingga ia menjeleng kepala, ia kerutkan alis. Tak dapat kita bawa harta ini. Bagaimana Su Heng pikir? Ia tanya Ong Chu Liyong. Baiklah kita bawa dahulu ke Ang Topo, di sana kita pikir pula, Eng Jiao Wong jawab. Chu In dan Liu Tong setuju, maka harta itu dibungkus, disuruh Cho Heng yang bertenaga kuat yang memikul, Su Tau Kiam bantui bawa uang emas yang seribu tel. Di waktu bertindak keluar, Liu Tong angkat tubuhnya si penjahat terluka, untuk diturunkan di pinggiran pepohonan lebat. Ia kata terhadapnya turut sepantasnya, kau mesti dilempar ke dalam jurang, tetapi aku murah hati, maka aku tinggal kau di sini. Bila sebentar api berkobar, koncommu tentu bakal datang kemari, kau akan ketolongan, apabila kau bisa ubah hatimu, di belakang hari mungkinkah selamat, jikalau tidak, umpama kau bertemu kami pula, pasti kau tak dapat ampun lagi. Aku adalah Ban Li Uto. Kau ada sini Eban Tai Hiyap dari Kian San, aku kenal kau, kata si penjahat sambil merintih. Tai Hiyap, aku minta kau berbuat baik, iyalah dengan segera habiskan jiwaku, agar aku tak menderita terlebih jauh. Lihat kaki kananku ini, umpama kata dapat disembuhkan, tetap aku akan bercacat. Aku adalah Teng Liong, dengan habiskan jiwaku, aku nanti ingat kebaikanmu. Ketika itu Chu In Am Chu telah muncul bersama si Nenepi Chak dan Ong Chu Liong yang sudah lepaskan api, mulai dari ruangan tengah. Antara cahaya terang. Ban Li Uto ngeliat orang punya luka yang parah, pakaian berlepotan darah dan keadaannya menyedihkan, timbulah hati kasihnya. Kau bilang kau kenal aku, kalau begitu, kau niscaya ketahui kemurahan hatiku, ia bilang. Kau tentu juga ketahui bagaimana aku benci akan kejahatan. Biasanya, orang semacam kau tak nanti dapat ampun dari aku, tetapi ucapanmu ada menggeraki hatiku. Sekarang sumpahlah kau bahwa di belakang hari kau akan ubah hatimu untuk jadi orang baik, nanti aku abatilu kamu, supaya kau tidak bercacat. Tetapi, Ban Tai Hiap, Sahuteng Leong itu. Sebagai orang Kang Ong, Tai Hiap niscaya ketahui aturan dari Hang Bue Pang, yang melarang pengkhianatan atau orang yang akan cari bencana sendirinya. Walaupun demikian, aku ingin ubah kerah hidupku, mungkin aku dapat kebebasan. Jikalau Tai Hiap benar su diobati aku, aku tak nanti lupakan budimu, apabila aku berbuat jahat pula, biar aku binasa dengan tiada tempat untuk kubur mayatku. Baiklah, Sahut Liutong, yang terus menoleh pada Chun, yang berdiri di belakangnya sambil bersenyum dan manggut. Kemudian Niyakowi ini memuji Om Yee To'ohut. Siancai, Siancai, Ban Loosu juga hendak menyeberangi umat. Kebetulan, Ancu, kata Liutong. Tolong kau dermakan dua butir pil Kiu Co'an Tansi, aku nanti sambung tulangnya, supaya dia semibuh dan tuntut penghidupan lurus. Kau pemurah, Loosu, aku bersedia akan bantu kau, Sahut Niyakowi itu, yang lantas rogo sakunya akan keluarkan dua biji obat pulungnya. Ban Liutong sambuti obat itu sambil mengucap terima kasih, kemudian ia dekatisi penjahat. Inilah obat Tansi dari Chunemcu dari Petiokem dari Sigak, kata ia. Kau mamah dan telan ini, untuk obat pilu kamu, untuk keringankan penderitaanmu. Sayang aku tak bekal obatku. Sambil rebah, Teng Liong sambuti obat itu. Aku melainkan bisa bersyukur, kata ia, yang terus masukkan obat ke dalam mulutnya. Liutong buka orang punya celana di bagian kaki akan periksa tulangnya, yang telah patah. Kau tahanlah sakit, kata ia. Obatnya M. Chu bisa bantu ringankan sakitmu. Aku dapat menahan sakit, Tai Hiap, Sahut Teng Liong. Liutong segera bekerja, lebih dahulu ia totok dua jalan darah Hoan Tiaw Hia dan Hok Tau Hia, guna tunda jalannya darah, lalu ia mulai mengurut, akan sambung tulang yang patah. Benar Teng Liong tidak terlalu tersiksa, ia menahan sakit. Sesudah itu, tabib ini bungkus luka itu, akan di akhirnya menotok pula, mengalirkan darah di dua jalan yang tadi ditutup. Setelah ini, baharu penjahat itu merasakan sakit, tetapi dia tak menghiraukannya. Siok Beng Sini Edongak ke langit, akan perhatikan seng waktu, lantas ya rogo sakunya mengeluarkan kira 20 tel perak, yang ia letaki di pinggiran. Lu kamu akan sembuh, asal kau rawat baik, ia bilang. Kau membutuhkan tempoh lebih lama dari biasanya. Selama 49 hari, jangan buka libatan ini. Umpama di hari ke-30 kau merasa gatal, antap saja, jangan kau garuk, jangan juga buka, kau cuma boleh tumbuh kipelahan. Ingat ini, jangan kau langgar pesanku, atau kau bakal bercacat, itu waktu jangankah sesalkan aku. Ini uang kau boleh pakai untuk belanja. Selewatnya 49 hari, kau akan sembuh betul, tapi ingat, jangan dipakai bertenaga kuat, selewatnya 100 hari. Baharu tidak ada halangannya lagi. Asal selanjutnya kau hidup halal, tak sialah yang aku telah tolongi dirimu. Selama itu, ayam jago merah telah mengamuk hebat rumahnya si jagang wanita, api berkobar, asap bergulung naik, angin membantu banyak. Sarangnya Liok Cipniot telah musnah, Ban Loosu pun telah berbuat baik, maka sekarang marilah kita berangkat, berkata Cuin Emcu, yang awasi api. Kau memuji, Emcu, kata Liutong sambil bersenyum. Marilah. Eng Jiao Wong pun setuju. Rombongan ini segera berjalan dengan Cuin jalan di depan dengan Sotou Kiam dan Coh Heng mengiringi sambil mereka ini bawa hartanya Liok Cipniu. Siu Seng dan Siu Sian telah berjaga di jembatan tali, lama mereka menantikan, belum juga mereka lihat guru mereka kembali, sebaliknya mereka tampak api minyala, hingga mereka berkhawatir. Di situ pun mereka telah jagai satu penjahat yang dapat dibekuk, yang mereka tak berani lancang berikan hukuman. Syukur akhirnya mereka lihat rombongan gurunya, maka mereka lantas menyambut. Tempat ini penting, maka bersama sumuai aku menjaga di sini, Siu Seng berikan laporannya. Kami anggap tidak ada perlunya akan bantu suhu beramai di sana. Kami menjaga sambil bersembunyi. Tadi, sebelum api berkobar, dua penjahat datang kemari, tidak ayah lagi kami serang mereka. Dua mereka ada sangat gesit, terpaksa kami presen mereka dengan panah Wan Yehao Chian. Dia ini terluka pahak kirinya, ia tunjuk si penjahat yang rebah di dekatnya, tetapi kawannya bisa lolos. Terserah kepada suhu untuk memberikan putusan. Nanti aku lihat dulu, dia ini penjahat yang lolos atau yang baru, kata Chuen. Siu Seng dan Siu Sian segera gusur orang tangkapannya ke depan guru mereka. Dia terbelenggu dan mulutnya tersumbat, hingga napasnya hanya keluar dari hidungnya. Benar dia adalah penjahat yang lolos dari puncak, kata Chuen sesudah ia mengawasi. Coba buka sumbatan mulutnya. Siu Sian lakukan titah gurunya itu. Penjahat itu lepas napasnya, lalu ia awasi dengan bengis pada Siu Seng berdua. Kami berbuat baik dan ampunkan jiwa anjingmu, kata Chuen dengan bengis, tapi kau tak kenal kapok, untuk kedua kalinya, kau satrukan kami. Sekarang kau telah tertawan pula apa kau hendak bilang. Jikalau kau ingin hidup, bilanglah di mana adanya Hang Leung serta dua murid kami yang kau culik. Harap kau tak usah capokan lidah kata penjahat itu kapan ia telah awasi yang jauh. Aku adalah anggota Hang Bue Pang, di bagian barat ini aku bekerja bukan baharu setengah atau satu tahun, tak dapat aku bicara. Terserah padamu, kau hendak habiskan jiwaku atau tidak. Tidak dinyana, dia besarnya linyat, kata Tu Leung pada Chuen. Apa baik kita beri ampun padanya. Tanda petik. Aku akur, sahut Chuen, kita memang tak perlu ayalan. Lalu ia kata pada si penjahat orang durhaka, Pin Nia suka ampuni kau, tapi sejak hari ini, jangan kau duduki pula daerah Liang Seng San ini, jikalau kau bandel. Sepulangnya dari Kang Lem nanti, kau tak akan dapat ampun pula. Kemudian, dengan tak tunggu jawaban lagi, mereka berangkat. Sekarang ini yang jiawong gantikan Choheng membawa bungkusan uang, dan Chuen gendong si nene picak. Untuk manja tinggi. Ban Liu Tong Saban bantui muridnya yang tak mengerti ilmu ntengi tubuh. Mereka mesti ambil jalan balik ke Liu Kipo, mereka sampai di sana sesudah fajar menyingsing. Sarangnya Chit Nio telah musnah jadi abu. Karena rombongan mereka bisa datangkan kecurigaan orang, Eng Jiawong menuju ke Ang Tawo dengan ambil jalan kecil. Mereka sampai pada jam Sinsie, jam 7 atau 8 pagi, dengan lantas mereka disambut Siu Yan, yang sedari tadi sudah langak-longok di luar kampung mengharap gurunya. Ah, Suhu, kenapa sampai begini waktu baharu sampai? Tanya murid ini. Bersama Sumo Ai Siuwi aku menantikan dengan pikiran tak tenang. Aku berdua jalan berpisahan, terus sampai di sini. Suhu menyebut Hotalokli tapi penginapan itu penuh, kami ambil saja Hoan, kami menantikan sampai terang tanah tadi, Suhu belum kembali, untuk mencegah Suhu menuju langsung ke Hokli, maka aku telah berdamai dengan Siuwi untuk menantikan di sini. Chuang Manggut. Mari kata ia. Ketika itu, Chuang Jalan di depan, Ong Tu Liyong dan Ban Li Utong menyusul, di belakang sekali Suh Tau Kiam dan Choh Heng bersama Siu Seng dan Siu Sian yang iringi si Nenepi Cak. Hotalokan berada di sebelah selatan Ang Tau Po, di suatu jalanan yang panjang, di sana Siuwi murid. Ketujuh, sudah menantikan. Maka akhirnya bersama mereka masuk ke dalam di mana Siu yang telah sewa tiga buah kamar. Segera paling dahulu mereka bersihkan muka, untuk bersantap dan minum, terutama paling dulu si picak diberikan suguhan, kemudian dia ditanya Siu dan namanya dan asal tempatnya, apa dia masih punyakan sanak. Kami ada dalam perjalanan, tak bisa kami selalu bawa kau, Chuang kasih tahu. Jikalau aku tak bersendirian, tak nanti aku bersengsara sedemikian ini, sahut si Nenepi yang menghela nafas. Anakku, Chotin, kena dipedayakan penjahat, dia jadi anggota dari T.E.C.2, Chu ketujuh di bagian barat ini. Pernah aku nasihatkan padanya untuk ubah haluan, tapi dia tersesat, maka kemudian, dia kena ditangkap pembesar negeri dan dijatuhi hukuman mati, kepalanya dikutungi. Hilanglah tunjanganku, aku jadi sangat berduka, aku menangis setiap hari, sampai mataku sakit dan tak bisa melihat. Selama itu, ada kata tak sedap yang aku ucapkan, maka orang lantas kurung aku secara diam-diam. Hanglun si tua bangka itu sangat busuk, dia serahkan aku pada Lito Wihuliok Cip Nio, siapa perlakukan aku dengan bengis dan kejam. Beberapa kali aku coba habiskan nyawa sendiri, saban gagal. Rupanya belum habis waktunya siksaan bagi diriku. Seterusnya aku memuja Seng Buddha, untuk mohon dibebaskan, baharu sekarang aku bisa lolos. Aku punya satu keponakan, Lim namanya, hidupnya sebagai tukang perahu, tapi sejak sepuluh tahun yang lalu ia pergi ke Sucoan, sampai sekarang ia belum kembali. Ada yang kata dia mati kelelap, ada yang bilang dia tinggal berumah tangga di Kanglam, maka tak bisa aku cari dia. Kalau kalian pula baik titipkan saja aku di salah satu kuil untuk di sana aku lewatkan hariku yang terakhir. Kalau begitu, gampang, kata Lito. Kita titipkan sejumlah uang, agar dia dapat diterima dengan baik. Dan bila nanti kita kembali, aku berniat ajak dia ke Petyo M. Cuhin nyatakan. Jongos yang kebetulan datang kepada mereka, lantas ditanya apa di Angtau Po ada kuil. Ada, ialah Petyo M di timur, dua li jauhnya dari ini, sahut jongos itu. Cuhin lantas bertindak. Ia panggil tuan rumah, buat minta tolong carikan kereta sewaan, untuk antar si nene ke Petyo M. Ia bawa uang 200 tel, untuk menderma kepada kuil itu. Nia Kou dari Petyo M suka ketumpangan si nene, malah dia ini boleh tak usah kerja apa kecuali liam keng saja. Sepulangnya dari kuil, Cuhin berdamai untuk berdiam seharian di Angtau Po, buat di hari kedua baharu berangkat. Karena ini, di sebelah empat muridnya, ia ambil sebuah kamar sendiri di mana ia bisa duduk bersemedi dengan merdeka. Ong Tu Liyong dan Ban Li Utong dapat sebuah kamar tapi misah pembaringan, sedang Su Tau Kiam tidur bersama Cuh Heng. Selagi beristirahat, Tu Liyong beritahukan Li Utong, tak leluasa untuk mereka bawa harta besar, dari itu ia usulkan, harta itu dikirim atau ditukar jadi emas lempengan. Lebih baik kita bawa ke Ceng Hang Po, Li Utong sorankan. Urusan kita dengan Hang Wee Pang entah bagaimana akhirnya. Di Gie yang tentu ada bang besar, di sana kita tukarkan harta ini. Tu Liyong setujui pikiran ini. Selagi Su Heng dan Su Tee ini bicara, Cuhin datang pada mereka. Baharu Eng Kiao Wong hendak mengundang si Niekow duduk, tiba-tiba ia dengar suara orang bicara di pekarangan, suaranya berlidah olam. Ia heran, ia lantas hampirkan pintu untuk melihat. Ia memang selalu bercuriga. Ia mengintai di celah pintu. Orang berlidah olam itu memakai celana dan baju biru, bajunya pendek, kancingnya putih, baju dalamnya biru juga, di atasan sepatunya ada kaos kaki putih. Di pundaknya ada sepotong ukuran dengan tiga huruf hitam Sam Ho Aitong, ia memegang sapu tangan putih dengan apatak hentinya ia sekah keringat di kepalanya. Dilihat dari romannya, dia mirip satu petani. Cuhin dan Li Utong lihat kawannya mengintai dengan asik, mereka pun menghampirkan akan turut melihat. Orang itu bicara kepada satu jongos, dia tanya tentang kawannya ambil kamar yang mana, jongos bilang di hotelnya tak ada orang tani, tetapi orang ini tidak percaya. Mereka ada saudagar beras, mereka datang ke Ang Topo ini untuk menjual beras. Aku habis menagih, aku datang belakangan. Mereka itu katanya ambil kamar tengah. Benar di sini tidak ada saudagar beras, kata si jongos. Ada juga, tetamu kamar tengah, delapan atau sembilan orang, diantaranya ada orang ni suci. Agaknya orang itu mau memaksa masuk ke dalam, tapi mendengar keterangan hal adanya pendeta, ia merandek. Aku keliru, kalau begitu, kata ia. Pantas tadi aku lihat satu niye. Sudah, sahabat memotong si jongos. Aku tukang layani tetamu, aku sedang tak sempat, pergi kau cari di lain penginapan saja. Ia pun tolak tubuh orang. Petani itu menahan diri, matanya terbuka lebar. Eh, kau usir aku? Tanya ia. Apa kesini orang cuma boleh datang untuk menginap saja, tetapi tidak boleh mencari orang? Kau sedang repot tapi aku toh tidak seret kakimu. Kau toh boleh jalan sendiri? Kau mencurigai, aku sukar percaya kau. Biar aku masuk, untuk periksa sendiri. Toh aku tidak langgar undang-undang. Petani ini mau bertindak masuk, tapi satu pelayah lain hampirkan ia. Sahabat, jangan kau jail, katanya kami sudah kasih keterangan, habis kau mau apa? Aku harap kau jangan bikin kami pusing, nanti. Apa? Kau berani hajar aku? Petani itu tanya, matanya terbelalak. Aku tak percaya. Kau tidak percaya. Kata satu jongos lain, yang usianya muda, berbareng dengan mana, kepalanya mampir di pundak orang. Ah berseru si petani, ukurannya tersempar jatuh. Kau benar berani pukul orang? Kurang ajar. Dia lantas gulung kuncirnya. Karena ini, beberapa tetamu lain datang berkerumun. Kuasa hotel kuatir terjadi onar, ia segera datang sama tengah. Lausem, jangan kurang ajar ia menegur. Kami ini orang berusaha, jangan kamu berlaku galak. Kurang ajar petani itu berseru pula, sikapnya perongosan. Ong Chuliong, dalam kamarnya, tertawa sendirinya. Binatang itu datang untuk kita, kata ia. Kalau kita tak perlihat diri, dia tentu tak akan puas. Ia terus tolak pintu. Dia sedang panggil harimau keluar dari buahnya, Liu Tong bilang. Baik kita sengaja tak berikan dia kepuasan, jangan keluar, Suheng. Tapi kita justeru kuatirkan ikan tidak makan. Ong Chuliong tertawa. Ong Suheng, pergi keluar, supaya tuan rumah penginapan tidak ketimpa bencana. Tu Liyong bersenyum, terus ia tolak daun pintu dan bertindak keluar. Petani itu mundur karena cegahannya kuasa hotel, ia jemput ukurannya, tapi kapan ia lihat Tu Liyong, ia mengawasi, lalulah kata pada si Jongos. Jangan bertingkah, bocah. Kau berani menghina orang tani, kau tak punya mata. Tunggu saja, nanti datang saat kegirangan kau. Setelah mengucap demikian, petani itu berlalu, hingga sekalian tetamu lainnya pada tertawa geli, malah ada yang mengatakan dia besar gertak kecilnya Li. Lao Sam lihat Tung Tu Liyong, sambil tertawa ia kata tuan lihat lagaknya dia itu, apabila aku tidak mencegah, tentu dia bakal masuk ke kamar tuan untuk mengadu biru. Setelah digebuk bundaknya, dia lantas pergi, apa itu bukan lagak saja? Tanda petik. Oh, dia datang untuk kami? Tu Liyong tegaskan. Sayang dia sudah lantas pergi. Nah, pergilah, jangan kau repoti diri. Dia datang entah dengan maksud apa. Jago Ho Aisyang lantas kembali ke kamarnya. Lihat, Ancu, mataku toh tidak lamur? Kata ia pada Cuen. Tetapi, Su Hu, aku tidak lihat dia mencurigai, kata Su Tau Kiam. Memang tidak terlalu. Kecuali setelah kau meneliti, jawab Sang Guru. Dengan sendirinya, dia telah buka rahasia. Penyamarannya ada sempurna, tapi caranya dia berdiri, menyatakan dia bukan petani. Itu ada kera berdiri di atas perahu. Di darat, di atas tanah, dia tak dapat ubah itu. Dia mengaku orang petani tapi mukanya bersih, tak ada debunya sedikit juga. Baharu sekarang Su Tau Kiam kagumi gurunya. Dia berayali besar, dia menyebalkan, kata Liu Tau. Aku lihat, dasar kita yang terlalu murah hati, hingga mereka jadi menengil. Perlu kita ajar adat pada mereka supaya mereka jerih. Aku lihat, kalau bukan konconya Liu Chit Nio, dia mesti ada orangnya Hang Lun. Kemudian Eng Jiao Wong utarakan sangkaannya. Hang Lun telah terluka, tidak nanti dia datang sendiri. Baik sebentar malam kita lihat, orang macam apa yang hendak datang kemari untuk mencoba perlihatkan kupandayannya. Pada waktu maghrib, dengan diikuti oleh sutuenya, Eng Jiao Wong keluar dari hotel, akan lihat keletakan penginapan itu. Di selatan ada jalan umum, di tiga penjuru lainnya ada banyak tetangga. Mereka pun menduga, dari arah mana orang jahat akan datang. Mereka perhatikan pekarangan hotel dan seluruhnya hotel, bagian luar dan dalamnya, sampai jendela pelbagai kamar. Mereka tahu, hotel ada punya empat peronda tapi karena keadaan aman, mereka itu kerjanya Alpa, dan si kuasa pun mengantapinya. Itu waktu, dari empat jongos, dua berdiam di luar akan sambut tetamu, dua di dalam melayani sekalian penumpang. Cuan rumah tidak perhatikan jago Hawaii yang P akan penyelidikannya itu. Ketika kedua saudara kembali ke kamar, api sudah dipasang. Su Tau Kiam dan Cho Heng sudah tidur nyenyak, malah si Semirono mengeros keras. Chu Inam Chu sudah kembali ke kamarnya sendiri. Adalah Siu Yan, atau Liap Chien, baharu saja peras kering pakaiannya Cho Heng yang dia tolong cucikan. Dia likat melihat sepedan ayah angkat itu, sendirinya kedua pipinya bersemu merah, sambil tunduk ia mau bertindak keluar. Siu Yan, kata Ong Tu Leong sambil duduk, aku senang melihat kelakuanmu ini. Begini caranya kita kaum Kang O, yang jujur dan putih bersih. Kita memang mesti saling tolong. Cho Heng pulos, aku sayang padanya, dia pun yatim piatu seperti kau, pantas kau berkasehan terhadapnya. Dia tolol, dia memang membutuhkan bantuan, tidak demikian dengan Su Tau Kiam, yang sudah lulus dari perguruan dan bisa bawa dirinya. Kau tak usah malu, kita ada di antara orang sendiri, asal kita berlaku jujur dan terhormat, tidak ada halangannya. Aturan dari M. Chu ada keras tetapi dia pun tidak akan persalahkan kau. Tidakkah demikian, Su T. E. Tanda petik. Kau benar, Su Heng, sahut Liu Tong. Aku memang benci siapa yang berbuat salah. Kita kaum merimba persilatan mesti jujur. Siu Yan pergi kau lihat gurumu, apabila dia sedang senggang, minta dia datang kemari, kita hendak bicara. Siu Yan kemudian sambil menyauti ia lalu undurkan diri, akan undang gurunya. Di dalam hatinya ia janji aku mesti lebih hati-hati lain kali, ia berkasihan terhadap Cho Heng, yang tingkah polanya membuat orang gemar bergaul dengannya. Ia menyesal perbuatannya itu keperguk oleh supe dan ayah angkatnya. Ia insaf, walaupun belum cukuri rambut, ia ada muridnya Seng Buddha, dari itu, ia harus sujud pada agamanya. Ia harap bisa lekas kembali ke Pek Tio M, untuk bersujur terus, agar ia tak usah bertemu pula dengan si Smirono itu, yang terhitung sutienya. Ia masih terlalu hijau, hingga ia belum insaf tentang karma, perihal jodoh. Ketika siu Yan sampai di kamarnya, gurunya sedang bersama di tapi guru itu sudah lantas buka matu dan mendahului tanya, apa supe-nya sudah kembali. Ya, suhu, malah supe mengundang, barangkali ada urusan penting, ia jawab. Chu In Manggut, ia berbangkit, terus ia pergi ke kamarnya yang jauh di mana Tuli Yong tuturkan ia perihal keletakannya hotel itu. Bagaimana sikap kita kalau sebentar mereka benar muncul? Kemudian Jago Ho Ai Siang itu tanya, Apa baik kita habiskan mereka atau bekuk saja untuk diperiksa dan kemudian berharu hukum mereka? Tanda petik. Mengingat kejahatan mereka yang tak kenal kapok, membinasakan mereka berarti kita tolongi rakyat menyingkirkan satu bibit bencana, sahut cuing, akan tetapi selama ini Pin Nye makin insaf, Pembunuhan berarti kedosaan, itu ada bertentangan dengan Tian, maka Pin Nye anggap, beri peringatan saja ada terlebih baik. Dengan begini kita pun luputkan hotel ini dari bergelatakannya pelebagi mayat. Kita baik kuntit mereka, untuk cari kedua murid kita. Umpama kata malam ini mereka tidak datang, besok pagi kita mesti segera berangkat. Tidakkah begini lebih baik? Tanda petik. Ancu benar, sahut liutong, hanya sayang, kawanan ini rasanya tak dapat diperbaiki lagi, kekejaman mereka sudah jadi suatu kebiasaan. Karena sukar untuk kita korek keterangan dari mulutnya, mereka mesti dikasih tahu rasa, supaya mereka ketahui keliahayan kita. Kita boleh ajar adat pada mereka, asal kita harus jaga agar cuan rumah tak terembit, yang jiawong peringatkan. Sampai di situ, datang waktunya bersantap. Curin undurkan diri untuk dahar bersama empat muridnya, karena mereka ciacai, sehabisnya bersantap, ia suruh muridnya itu beristirahat dan pesan jangan campur urusan melayani orang jahat. Kemudian ia sendiri kembali pada yang jiawong dan syok beng sin i e, dengan lewatnya seng waktu, hotel pun pelahan menjadi semakin sunyi. Pada jam 1, yang jiawong pergi melihat 5 hingga ia dapat kenyataan kebanyakan penumpang sudah tidur dan hotel ada gelap. Sekembali ke kamarnya, ia tanya bagaimana mereka harus bersikap, sebab musuh belum datang, pun tak tahu berapa jumlahnya, dan musuh pun lebih waspada. Baik kita kecilkan penerangan dan berpura tidur, liutong usulkan. Kita pun harus jaga agar mereka tak kabur siang-siang. Cua In setuju, juga liutong. Cua In lantas balik ke kamarnya, akan suruh muridnya siapkan senjata mereka di bawah bantal, tetapi dipesan, tanpa titah mereka tak boleh campur tangan, kemudian ia kecilkan api hingga kamarnya jadi remang. Nah, mengasok kau sekalian, kata ia akhirnya. Selama itu sudah jam 2.3.4. Di kamarnya Eng Jiao Wong, jago Ho Aisyang ini dan Sutei-nya pun sudah siap. Sutei-nya pun sudah siap. Sutei-nya dan Chow Heng diperintah rebah dengan siap sedia, api telah dikecilkan, mereka sendiri turut terbahkan diri, tapi liutong awasi kedua jendela dan tuliong ke jurusan pintu. Itu waktu, hotel telah terbenam dalam kesunyian seantaranya. Pada kira jam 3, liutong dengar suara berkelisik di luar, dari itu, bersama suhengnya ia siap benar. Cepat sekali terdengar suara orang loncat turun, disusul oleh suara pelahan di jendela, tandarnya kertas jendela dipecahkan dan orang berdaya akan korek daun jendela. Dengan tubuh tak berkutik, liutong pasang meta, hingga ia bisa lihat satu tubuh mencelat masuk dari jendela, gerakannya gesit bagai burung walet. Itu ada gerakan kau yang coan lim atau burung walet terbang menembusi rimba, rupanya penjahat itu lihai, sesampainya di dalam, dia terus mendekam. Pasti dia punya 2-3 kawan lagi di luar. Eng Jiawong telah dapat lihat penjahat itu, walaupun liutong kutik ia. Karena api suram, sukar akan lihat nyata wajah mukanya orang itu, cuma dengan samar dia itu tertampak menghunus senjata. Masih saja suheng dan suheng itu berdiam. Penjahat itu hampirkan pintu, untuk singkirkan palangannya dan mementang daunnya, atas mana masuklah satu penjahat lain, yang tubuhnya sedikit lebih besar, senjatanya entah senjata apa. Penjahat yang ketiga, menyusul masuk tapi ia dicegah oleh penjahat yang masuk dari jendela. Kemudian, berdua mereka bertindak ke pembaringan. Sekarang ternyata, penjahat yang kedua bergegaman poan keantit. Rupanya mereka tidak mengarah jiwa, ketika mereka menyerang, senjata mereka menuju ke bawah. Segeralah terdengar suara nyaring, dari senjata mengenai pembaringan, hingga kedua penyerang itu jadi terperanjat. Mereka sudah serang tempat tidur yang kosong. Suara nyaring itu disusul oleh tertawa geli di atasan kepala mereka, serta satu seruan di sebelah belakang awas. Penjahat yang menyekal poan keampit kaget sampai ia berseru dalam hatinya, segera ia meloncat ke jurusan jendela di mana ia lalu memutar tubuh untuk bersiap menyerang musuh apabila musuh kejar ia, tapi orang telah dahului menekan pundaknya tanpa ia dapat lihat orang itu. Pundak rata, musuh berabe, tuntun hidup berseru penjahat yang satunya. Ia beri tanda musuh lihai, menyingkir saja. Tapi suaranya disusul dengan bentakan ke mana kau hendak kabur. Serta samberan angin, hingga ia lantas berlompat ke depan. Ketika ia sampai di muka pintu, dari kirinya menyamber serangan poan keampit, hingga ia jadi lebih kaget tapi segera ia berseru, pundak rata, aku ia segera terus lari keluar, disusul oleh kawannya itu, yang hampir serang orang sendiri. Ketika penjahat yang bergegaman golok ini sampai di luar, baharu kakinya injak lantai, satu bayangan serang mukanya. Saking terkejut, ia mundur pula. Serangan hebat tetapi dia pun gesit. Tapi dia mundur secara mendadak, dan di bakangnya, kawannya sedang susul ia, tidak tempo lagi mereka saling tabrak, hampir duanya rubuh celentang. Segera mereka memecah diri ke kiri dan kanan, tapi mereka tercengang, karena penyerangnya lenyap entah kemana. Berbareng dengan itu, dari kamarnya si pendeta wanita, menyusul terpentangnya daun pintu, satu tubuh loncat keluar. Dia memakai Yaheng Ie, pakaian malam warna hijau, sama seperti dua yang memasuki kamarnya Engjauweng. Dia ini pegang tumbak pendek di tangan kiri, rupanya tangan kanannya telah terluka. bertiga mereka loncat naik ke atas genteng. Kim Tuchu, bagaimana? Tanya orang dengan puan keampit. Aku rubuh, sahut orang dengan tumbak pendek itu. Tiba-tiba, dari arah depan, datang satu bayangan lain, yang terus berkata para pundak rata, baka pendek saja, di luar dapur ada mendatangi cucu kuku Garuda. Itulah tanda supaya mereka jangan omong terlalu banyak, katanya ada orang polisi. Benar saja, suara kentongan segera terdengar, disusul dengan ramainya banyak tindakan kaki. Sebab itu adalah barisan sukarlah dari dusun Tutong Ek, yang sedang meronda dan lewat di situ. Kawanan itu jerih terhadap hamba negeri, mereka pun insaf musuh ada lihai, tidak ayah lagi, mereka saling memberi tanda untuk angkat kaki, sesudah mana, mereka berpencar kedua jurusan. Yang bersenjata kah poan koan pit bersama kawan pengawasnya, bersama loncat ke belakang tiba-tiba di wuungan muncul satu orang seraya tangannya di ayun dan mulutnya serukan. Turunlah menyusul itu, satu benda hitam menyamber yang pertama. Mereka berada dekat satu dengan lain, penjahat itu segera berkelit, tapi serangan cepat luar biasa, pipinya yang kiri kena juga terserang, sambil menerbitkan suaranya ring, benda itu terus jatuh. Sekarang baharu ketauan, itu adalah selembar genteng. Biar itu bukannya piau, toh akibatnya ada memberikan rasa sakit yang hebat, maka walaupun si penjahat mencoba perbaiki dirinya, tidak urung dia menjadi limbung, dia jatuh ke payon, terus ke bawah. Penjahat satunya, yang memegang golok, loncat ke wuungan, untuk serang si penyerang gelap. Di antara suara tertawa mengejek, orang yang diserang itu lompat nyamping, hingga golok musuh membacok tempat kosong, setelah itu, dengan tangan kiri ia tabas tangan kanan musuh. Dia adalah Banli Utong. Penjahat itu tarik pulang tangannya, tapi ia dirangsek, tangannya syok bengsin iami nyamber, ia pun gesit, ia berkelit, tapi toh ujung jari penyerangnya tak dapat dihalau, maka tak dapat tidak ia rubuh juga, terus jatuh ke tanah. Beruntung baginya, tidak sampai tubuhnya terbanting, kawannya yang jatuh duluan, sanggapi dirinya. Dua penjahat yang lain juga dapat serangan sedang, mereka dapat loloskan diri, mereka kabur ke arah barat. Penjahat dengan Puan Kuan Pit itu menjadi sangat mendongkol, sebab pitpinya mendatangkan rasa ngentak sekali, untuk menyingkir, ia pun loncat ke barat, tapi apalah curia bersomplokan dengan satu kawannya, keduanya saling berbentur keras, keduanya lantas jatuh bergelindingan, hingga, suaranya jadi berisik sekali, hal mana membuat tetamu pada tersedar dari tidurnya. Hei, lau sem demikian suara memanggil. Coba lihat, apa itu? Rupanya ada orang di atas genteng. Orang ronde sudah lewat jauh, kawanan penjahat jadi tak takut lagi. Begitulah penjahat dengan Puan Kuan Pit, yang gusar, telah berseru hei, diam, jangan usilan. Ini bukan urusanmu, Siapa tidak sayang jiwanya, hayo keluar. Ancaman itu membuat semua tetamu bungkam. Penjahat itu, serta kawannya, loncat ke ujung barat daya. Ketika mereka sampai di depan, dengan niatan loncat turun. Ke jalan besar, mendadak datang serangan dari kiri dan kanan serangan dua potong genteng. Keduanya berkelit sambil mendek, membikin serangan mengenai genteng di lain sebelah. Selagi penjahat dengan Puan Kuan Pit itu hendak bangun berdiri, lagi serangan datang, alat penyerang itu berteradepan. Ia kaget, ia berkelit pula, tapi terlambat, bungkusan kepalanya terbabat berikut rambutnya. Ia kaget bukan main. Justeru itu, ia dengar bentakan kau turunlah seperti orang dengar kata, ia rubuh karena dupakan, tubuhnya jatuh ke tanah. Sementara itu penjahat yang kedua, tak sempat perhatikan musuh, ia sudah loncat ke barat, untuk angkat kaki. Ia sampai di rumah tetangga, ialah rumah bertembok tanah. Dari pekarangan dalam rumah itu ada menyorot cahaya api. Ia heran, ia lantas memperhatikannya. Ketika ia dengar suara mesin menggiling, ia lantas mendapat tahu, itulah tukang tahu, yang biasa bekerja sebelum fajar, maka hatinya jadi lega. Di situ tak ada orang yang dibuat takut. Begitu ia lari lebih jauh, sampai di sebuah tembok tinggi dan besar. Selagi ia berloncat, ia dengar angin menyamber dari belakangnya, disusul sama bentakan orang busuk, kau hendak lari kemana? Lalu cahaya pedang berkelebat berkilauan. Untuk tolong diri, penjahat ini mendek, kemudian dengan goloknya ia balas menyerang dengan babatan ke bawah. Ia gunai tipu poaco simcoa atau mengeperak rumput untuk cari ular. Pihak lawan itu adalah cuin emcu. Dengan pedangnya niyekowini menyerang ke bawah, dengan tipunya hyanyawasi atau burung hitam menggurat pasir, dan pedang tin hei hok pokiam berhasil memapas golok musuh itu, sesudah mana, dia teruskan menyerang terlebih jauh, pada pinggangnya penjahat itu. Serangan pedang datang dari arah barat ke arah timur, dari itu, arah menyingkir dari si penjahat melainkan timur sejurus, karena serangan itu sangat cepat, dia bingung, ketika dia paksa lompat berkelit, kakinya tak dapat menginjak benar, tidak ampun lagi dia terpeleset, terus jatuh ke bawah. Lacur baginya, dia jatuh ke dalam kandang babi, tapi untungnya dia kena timpas sangat riuh. Bahna kaget dan kesakitan, babi itu bergui keras, lalu kawannya, tiga-empat ekor, turut berbunyi, hingga suaranya jadi sangat berisik. Meskipun ia tidak terluka karena jatuhnya itu, penjahat ini toh mendongkol, ia terguling di antara kotoran babi, yang baunya sedap luar biasa, membikin ia hendak muntah ugar, dan babi itu pun serobot ia, hingga ia repot memela diri, sebab ia sudah tidak mempunyai senjata. Besok ialah hari pasar di Ang Topo, itulah sebabnya kenapa si tukang tauhu kerja malam. Dia ada seorang tua, hidup berdua istrinya yang sudah agak tua. Mereka kaget mendengar suara babi. Tukang tauhu itu khawatir babinya kabur, ia lantas keluar sambil bawa pelita dan sepotong. Gala. Ia baharu sampai di pekarangan, atau pintu kandangnya rubuh dan satu bayangan loncat melesat. Selaka dia menjerit, babi jadi siluman. Babiku habis kabur. Saking kaget, pelitannya terlepas dan jatuh. Seng istri kaget, dia memburu keluar. Api dinyalakan pula. Ketika mereka lihat babi mereka tidak hilang, hati mereka lega. Tapi mereka tetap tidak mengerti, siapa yang kabur dari dalam kandang itu. Si penjahat sendiri sudah kabur pula ke atas genteng. Chu In sudah bikin orang keder, ia tidak mengejar, ia hanya kembali ke hotel. Ia dapati penginapan ini sunyi, walaupun tuan rumah dan semua tetamu lainnya mengetahui mereka telah didatangi orang jahat. Ia pun percaya, kawannya sudah pancing musuh berlalu dari hotel itu. Ia pergi lihat Su Tau Kiam dan Cho Heng serta empat muridnya mereka diam di kamarnya masing dengan siap sedia, tidak ada yang lancang berkisar. Kau semua tetap diam, ia pesan semua murid itu. Kemudian ia keluar pula, setelah pasang kuping, ia menuju ke arah timur, keluar hotel, hingga ia tampak, di genteng tetangga, beberapa bayangan sedang melesat pergi datang. Tidak tempo lagi ia pergi ke sana. Itulah Sok Beng Sin Ie dan Eng Jau Wong yang sedang layani tiga penjahat di atas genteng sebuah pabrik celup atau tenun, dan ketika Chui In sampai, penjahat yang keempat, yang rupanya sudah terluka, sedang merayap ditembok Kate di sebelah Tenggara, untuk singkirkan diri. Ia lihat penjahat itu, ia antap orang kabur. Ban Liu Tong lihat datangnya si Niekou, ia lompat untuk menghampirkan dengan tinggalkan tiga musuhnya. Ia tanya apa lawannya pendeta ini sudah pergi. Aku telah beri ajaran sedikit pada mereka, Chui In jawab. Kalau begitu, mari bantu aku bereskan tiga tikus itu, Liu Tong kata. Hati-hati sedikit, mereka biasa gunai senjata rahasia. Chui In tertawa dingin. Mereka sudah seperti dalam kurungan, mereka masih hendak banyak tingkah? Katanya. Biarlah mereka tahu rasa. Lihat kata pula Chui In. Dua penjahat itu hendak kabur ke arah barat daya.